Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak giat mendorong kesetaraan perempuan dan partisipasi perempuan dalam politik khususnya keterwakilan perempuan di legislatif partisipasi dan perwakilan perempuan di legislatif ini menjadi langkah penting terwujudnya komposisi adil dan inklusif di parlemen sebagaimana prinsip dari SDGs No One Left Behind yang menekankan pentingnya melibatkan perempuan selaku pemangku kepentingan Lantas Pemirsa seperti apakah upaya dilakukan oleh Kementerian PPPA untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender perempuan di legislatif Untuk membahasnya saat ini kisah sudah terhubung bersama dengan Bapak Iib Ilham Firman selaku asisten deputi pengaruh sutabaan gender bidang politik dan hukum Kementerian PPPA Assalamualaikum selamat malam Pak Iib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Mbak Baik salam sehat ya Pak Ya salam sehat Mbak Mona ya Baik Bapak sebelum kita bahas mengenai apa langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini Kita juga ingin mengetahui di awal Pak Ini sebagai edukasi juga kepada Pemirsa Sebenarnya mengapa kaum perempuan ini harus memahami peran pentingnya dalam bidang politik ini Pak Ya kita mengetahui bahwa Pemilu adalah sebuah sarana Yang demokratis sebagai sebuah negara Sebuah negara untuk menghasilkan calon-calon legislator yang akan menjadi pejabat publik Dalam 5 tahun ke depan Dan kita tahu bahwa tugas-tugas dari legislator itu meliputi tugas fungsi pengawasan Fungsi pembuatan kebijakan dan juga fungsi budgeting Nah keriga fungsi ini sangat berkaitan dengan Dengan kehidupan berbangsa dan negara Nah dalam situasi seperti ini Tentunya kita mengharapkan bahwa kebijakan yang publik yang dihasilkan oleh Membaga legislatif itu menjadi lebih berkualitas Nah dari berbagai literatur yang kita miliki Dan juga dari berbagai pengalaman Pengalaman negara lain yang kita dapatkan Kita mengetahui bahwa Kehadiran politisi perempuan Itu akan dapat menambah kualitas kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif Karena perempuan sebagai politisi akan menambah khasanah substansi dari kebijakan publik Yang dihasilkan oleh sebuah lembaga parlemen Dimana pada umumnya akan banyak memiliki preferensi terhadap kehidupan perempuan dan anak Inilah peran penting dari keberadaan perempuan dalam parlemen Yang kita harapkan sekali lagi untuk meningkatkan kualitas parlemen kita Dan juga meningkatkan kualitas dari produk-produk kebijakan publik yang dihasilkan oleh parlemen Demikian Mbak Baik Pak Iyib berarti pentingnya keterlibatan perempuan ini di parlemen adalah untuk meningkatkan kualitas dari parlemen Dan juga hasil atau kebijakan nantinya Lalu untuk saat ini Pak Iyib di Indonesia sendiri apakah sudah Berapa persen masyarakat Indonesia yang perempuan ini sudah berpartisipasi dalam bidang politik Apakah ini masih bisa dikatakan rendah atau bahkan ini sudah makin meningkat ini Pak presentasinya di Indonesia Ya, kalau kita lihat dari sisi regulasi bahwa sudah ada upaya dari pemerintah kita untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Kita lihat mulai dari undang-undang nomor 2 tahun 2008 Kemudian undang-undang nomor 8 tahun 2012 Kemudian juga undang-undang nomor 7 tahun 2017 Yang semuanya merupakan undang politik Di sana menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap keterwakilan perempuan di parlemen Seperti yang paling sering kita dengar adalah adanya kewajiban setiap partai itu Menampilkan representasi 30% perempuan sebagai calon legislatif Bagaimana dengan hasilnya? Nah kita melihat bahwa ada peningkatan Pada peningkatan dan pada tahun 2019 itu perempuan di parlemen kita ada di angka 20% Di DPR kemudian di provinsi itu ada di 17% Tentu saja ini angka yang masih jauh dari harapan kita 30% keterwakilan perempuan di parlemen Namun demikian sebenarnya potensinya ada Apa potensinya? Bahwa pemilih perempuan kita itu jumlahnya sedikit lebih banyak ketimbang pemilih laki-laki Jadi kalau kita lihat di data KPU tahun 2023 Pemilih perempuan kita jumlah 101 juta 500 ribu sekian Sementara kalau pemilih laki-laki ada di 100 juta 100 ribu sekian Jadi ada selisih sekitar 300 ribu jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki Nah berarti 50% ya Tetapi untuk mencapai 30% saja sulit Nah inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi Bagaimana upaya kita yang harus kita lakukan saat ini Agar bisa menggerek, bisa dapat meningkatkan keterwakilan perempuan kita di parlemen Baik itu di DPR, di DPD, di DPR di provinsi dan DPD kewakilan kota Tentunya harapan kita bukan hanya kita meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dari sisi kuantitas saja Tetapi juga bagaimana kita memadapkan calon legislatif perempuan yang terpilih nantinya juga Emang berkualitas untuk membantu mewujudkan parlemen yang lebih baik Baik, 30% gitu Pak ya Target 30% keterwakilan perempuan di parlemen itu Bapak sendiri tadi juga mengatakan ini masih terbilang cukup jauh Begitu Pak, nah ini banyak juga pihak yang memandang sebelah mata Target 30% keterwakilan perempuan di parlemen ini Kalau dari kementerian PPP apa, IIP apa yang akan kita lakukan? Strategi apa yang telah dipersiapkan untuk bisa mengejar target ini Pak? Ya, memang ada hambatan-hambatan yang cukup fundamental yang dihadapi oleh kita ya Negara kita dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki ya Yang masih menempel ketat di dalam pemikiran masyarakat kita Dan itu sudah berakar Mbak sejak berabad-abad yang lalu Dimana perempuan dijauhkan perannya dari kehidupan politik ya Yang gak bahwa politik itu dunia yang keras, yang kejam Dan perempuan tidak perlu tercampur di sana Itu cukup dunia laki-laki Jadi ada budaya patriarki di situ Selain itu juga kita melihat adanya lah perempuan sendiri juga Masih terbatas minatnya terhadap dunia politik Kemudian juga kita melihat ada juga resistensi Dari pilihan partai politik dalam merekrut perempuan Kita ada sistem zipersistem Ya dimana setiap tiga nomor urut 1, 2, 3 harus ada perempuannya Tetapi dalam pelaksanaannya kita melihat Seperti di daerah khususnya Itu jadinya menjadi sebuah syarat administratif Bagi partai politik ya bagi sebagian partai politik Sehingga rekrutmennya tidak berdasarkan kadarisasi Tetapi dilakukan secara instan Yang penting lengkap administrasinya ada calon perempuannya Sehingga perempuan yang duduk dalam jabat Dalam posisi caleg tersebut Tidak menarik secara politik bagi masyarakat Karena masyarakat melihat bahwa mereka tidak memiliki Berbagai perseratan untuk layak dipilih Ini persoalan kita Dan persoalan yang paling besar lagi adalah Bahwa kita mengenal mbak Politik kita ini mengandung high court politics Politik BIT Disinilah persoalan Menurut kami persoalan terbesarnya disitu ya Bahwa untuk bisa menjadi caleg yang terpilih itu butuh dana yang tidak sedikit Dananya minimal saja ya Penyediaan alat peragak kampanye Dana mobilisasi Untuk melakukan kampanye Merawat konstituen dan sebagainya Belum lagi Jika kita sampai pada Pembicaraan politik transaksional dan sebagainya Nah inilah sebuah hambatan yang fundamental menurut kami Yang mendapat membatasi Keterlibatan Perempuan di parlemen Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Tentu saja sekarang Di tahap ini kita berusaha Dengan segala upaya Menggugah kesadaran dari Para pemilih kita Baik pemilih laki-laki maupun perempuan Untuk sama-sama mendukung Caleg-caleg perempuan yang berkualitas ya Untuk duduk di Di parlemen Kita yakin dan percaya masih ada Caleg-caleg perempuan kita yang Berkualitas yang dimana kita bisa menitikan suara kita kepada mereka Inilah yang kita coba gugah Dan beberapa waktu yang lalu Minggu lalu kita melaksanakan seminar Perempuan Indonesia untuk parlemen Dimana kita Menggerakkan berbagai lembaga masyarakat Organisasi perempuan Kemudian juga para pemilik permula dan sebagainya Untuk mengingatkan kita bersama Mengingatkan komitmen kita bersama Tentang perlunya semangat Untuk mengingatkan keterangkilan perempuan di parlemen Selain itu juga Kementerian PPPA juga akan melakukan Upaya Digital campaign ya Ke berbagai kanal Untuk memperluas himbawan ini Dan ini baru kepentingan Atau upaya dalam jangka pendek Dan untuk jangka menengahnya nanti Pasca pemilu 2024 ini Tentunya kita perlu mikirkan Bagaimana support negara Terhadap jalek-jalek perempuan ini Terutama kaitannya dengan Hight cost politics yang mereka hadapi Bisa saja seorang perempuan itu Popularitasnya tinggi Elektabilitasnya mungkin tinggi Tetapi kemampuan finansialnya yang tidak Mumpuni Sehingga Juga kan yang bersangkutan Gagal untuk sampai ke parlemen Nah Ini tentu saja juga Kondisi yang kita sayangkan Yang juga akan merugikan parlemen itu sendiri Karena itu kami akan memikirkan Bagaimana caranya Negara juga perlu peduli Dengan kondisi seperti ini Perempuan juga perlu disupport Untuk bisa sampai ke parlemen Kalau negara bisa memberikan banpol Bantuan kepada parti politik Mungkin Ada item-item Dimana Negara juga bisa membantu perempuan Perempuan untuk bisa Kekut serta sebagai kontestan Dalam Pemilu Itu diantaranya yang akan kita lakukan Terima kasih Baik Berarti dari sini bukan hanya Kita Meyakinkan kaum perempuan tadi saja Untuk bisa Maju begitu Pak ya Berpartisipasi di parlemen Tapi juga ini Harus ada juga Komitmen Dari pemerintah Untuk bisa memberikan Ruang begitu Untuk perempuan yang ada di Indonesia Bapak kalau di Indonesia Apakah kementerian PPPA Ini sudah ada memetakan Pak Kira-kira daerah mana Yang Tinggi Begitu Pak Dari Keterlibatan perempuannya Di parlemen Untuk saat ini Pak Iya Mbak Keterlokilan perempuan Yang tinggi di parlemen itu Kami mencatat Di antaranya itu adalah Di Maluku Utara Di Bengkulu Dan Sulawesi Utara Ada tiga provinsi Dengan keterlokilan perempuan Yang tertinggi Di parlemen Sementara Ada juga Daerah-daerah yang Tidak ada Dapilnya yang Calek perempuan yang Lolos ke Parlemen Seperti di Provinsi Kepulauan Riau Misalnya Kemudian di Provinsi Riau Provinsi Bali Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Utara Dan Provinsi Papua Barat Jadi ada Enak Provinsi Serta ada 19 Dapil Yang tidak ada Calek perempuannya Yang terpilih di Jajaran DPR RI Seperti Dapil-dapil Di Aceh Riau Babel Kepri Lampung DKI Jakarta Juga ada Menjateng Menjatim Bali NTB Kalterbal Kalsel Kaltara Dan Papua Barat Jadi masih ada Disparitas Antara Provinsi yang Memiliki calek terpilih Dan yang Masih belum Bisa mewakili Satupun caleknya Ke parlemen Baik Dari data yang Bapak sebutkan tadi Masih ada 16 dapil Begitu Pak ya Di Indonesia ini 12 dapil Di Indonesia Masyarakatnya belum Memberikan Kepercayaan Kepada calek Yang perempuan tadi Untuk maju di parlemen Berarti ini Menjadi tugas Kita bersama Khususnya juga Dari Kementerian PPPA Untuk bisa memberikan Keyakinan juga Kepada masyarakat Meningkatkan kualitas Perempuan Dan juga memberikan Ruang tentunya Di parlemen Pak Iyib Terima kasih banyak Sudah memberikan Informasi terkait Bagaimana Keterlibatan perempuan Di parlemen Hingga saat ini Kita akan diskusi lagi Pak Iyib Terkait dengan Bagaimana upaya-upaya Yang telah dilakukan Oleh Kementerian PPPA Di Indonesia saat ini Selamat Melanjutkan aktivitas Pak Iyib Selamat malam Selamat malam Mbak Baik Pemirsa Itulah dialog kita Dalam Kominfo Newsroom Membahas mengenai Bagaimana Keterlibatan perempuan Di parlemen Bersama dengan Bapak Iyib Ilham Firman Usai jeda pariwara Kami akan kembali Dengan informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Newsroom